Laga yang menjadi harapan seluruh publik Baksirna begitu saja, usai skuad Garuda harus tumbang di kandang Cina. Yah, Indonesia benar-benar mematik pelajaran berharga dari laga itu, masalahnya patut diakui kalau semua pemain memang nyaris nggak perform. Terlebih keputusan Sintayol yang terlalu frontal untuk melakukan rotasi, keputusan untuk memainkan Asnawi, Witan, dan Senpatunama benar-benar nggak jalan. Sesuatu yang pada akhirnya membuat publik tanah air kecewa, karena sejatinya inilah peluang besar bagi tim Garuda untuk merangsak ke posisi 3 besar, mengingat Australia sendiri mampu mengimbangi Jepang dengan skor 1-1. Di satu sisi, satu pemain timnas saat ini juga tengah disorot tajam oleh para supporter. Ya, Asnawi Mangkualam, yang kembali ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia, gagal membayar tuntas kepercayaan yang diberikan coachin untuknya. Sepanjang 90 menit pertandingan, pemain port FC ini seringkali kehilangan bola. Ia juga kerap kali bermain egois seperti memaksakan melewati 1-2 pemain, yang padahal di saat bersamaan ada beberapa rekannya yang berdiri bebas. Dari segi pertahan pun, ex-pemain PSM Makassar ini juga tidak tampil baik. Ia membuat jarak yang sangat jauh dengan back tengah sebelah kanan milik timnas Indonesia Miss Hilgers. Yang akibatnya membuat Miss Hilgers kerap minim dukungan saat terkena serangan balik cepat dari China, hingga gol kedua yang dicetak Zhang Yuning pada menit ke-44 tercipta. Nama Asnawi terus menjadi trending topik di kalangan netizen Tanah Air, yang bahkan membuat Martin Pas mengungkap kekecewaannya usai laga kemarin. Memberi reaksi di Instagram pribadinya, Martin Pas menyayangkan kemenangan tidak berpihak kepada skuad Garuda di laga lawan China. Kedati unggul dari segi peluang dengan total memiliki 14 kali tembakan, termasuk 6 di antaranya ke arah gawang, namun skuad Garuda dinilainya masih bermain kurang efektif. Tampil sangat dominan, dengan memiliki penguasaan bola sebanyak 76 persen, sejatinya tim merah putih memiliki peluang yang besar untuk memaksimalkan peluang yang ada. Apalagi Martin Pas yang tampil cukup baik, dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting, pada akhirnya dipaksa harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 2 kali di laga kemarin. Kekecewaan yang dirasakan oleh publik tanah air soal performa Asnawi kemarin sampai-sampai membuat netizen, menilai bahwa pemain part FC itu kurang cocok untuk menyandang status kapten skuad Garuda. Salah satu yang disoroti adalah momen di mana pemain Indonesia hampir bertikai dengan pemain China, tapi Asnawi sebagai kapten dirasa kurang sigap membantu. Kejadian itu membuat Asnawi mengkualam sampai dibanding-bandingkan dengan Jay Ises yang sebelumnya juga ditunjuk sebagai kapten. Asnawi emang gak layak jadi kapten, timnya gelut aja dia layak banget datengnya. Udah lah, paling bener tuh emang Jay jadi kapten seterusnya. Dia tuh gercep, berani protes kewasit, jiwa kepemimpinannya juga oke banget lah. Tulis salah satu komentar di akun X. Tak bisa dibungkiri bahwa Ises memang menunjukkan kualitas kepemimpinan yang lebih menonjol selama pertandingan, meskipun tidak secara resmi mengenakan bang kapten. Ketenangannya dalam mengawal skuad Garuda di laga-laga sebelumnya, juga membuat Bang Jay dianggap lebih pantas untuk menyandang bang kapten dibanding Asnawi. Terbukti, saat terjadi keributan kecil antara pemain Garuda dan tuan rumah, Jay Ises menjadi garda terdepan bagi rekannya yang terlibat. Hal ini bermula dari pemain Cina yang mencoba mengulur-ngulur waktu pertandingan, lantara mengetahui mereka sudah unggul lebih dulu ketimbang tim tamu. Lalu, terdapat momen di mana wasit sempat meniup baluid karena adanya pelanggaran. Akan tetapi seorang pemain Cina tetap berusaha menahan bola. Nathan Chouan yang mengetahui bahwa pemain lawan berusaha mengulur waktu, langsung mencoba mengambil bola dari rivalnya. Akan tetapi, usaha Nathan tak diterima dengan tenang oleh pemain Cina yang langsung dikonfrontasi dan berusaha memancing emosi lawan agar konsentrasinya buyar. Momen ini pun sempat nyaris menjadi keributan, lantaran pemain Cina bernomor bungu 20 mendorong Nathan sampai wasit datang serta melarai keduanya. Para pemain dari kedua pihak pun langsung berdatangan, termasuk J.I.Z yang terlihat ikut terpancing emosi, usai melihat Nathan Chouan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Meski agak tersulut emosi, tapi J.I.Z akhirnya tenang usai rekan-rekannya menghampirinya. Tak cuma itu, J.I.Z juga sempat mendapatkan perlakuan menyebalkan dari pemain tim Nas Cina Zhang Yuning. J.I.Z yang ingin mengambil bola sedikit menarik tangan Zhang Yuning, malah membuat rivalnya itu terjatuh dan pura-pura kesakitan. Tak dipervokasi oleh pemain lawan, J.I.Z tampak tenang dan tak terpancing emosi. Tak cuma sekali atau dua kali, tapi dari hal ini bisa dilihat bahwa J.I.Z merupakan pemain yang memiliki jiwa pemimpin, sehingga dinilai sangat pantas untuk terus memakai ban kapten tim Nas. Ditambah lagi, dengan performa yang diperlihatkan J.I.Z di lapangan, banyak pihak merasa bahwa dirinya layak dipertimbangkan sebagai kapten tetap tim Nas Indonesia untuk mengarungi pertandingan-pertandingan di laga mendatang. Tapi terlepas jadi apapun, semoga laga melawan Cina ini bisa menjadi pembelajaran buat semua elemen tim Nas, termasuk juga kepada Koshin. Karena biar bagaimanapun, skuadnya ini secara materi sudah bagus, tinggal ia bagaimana memanfaatkan kapasitas mereka. Lalu mungkin juga bisa mencoba formasi lain seperti 4-3-2-1 atau 4-3-3, sehingga nggak melulu 3-4-3. Ya, dengan main empat back, maka kemungkinan untuk menang jumlah di tengah akan lebih besar. Apalagi kalau Jairo udah masuk, ya pasti duet keduanya akan jadi yang terbaik dan juga ideal. Lalu Kevin Dex bisa dimainkan di posisi back kanan, Jairo dan Miss di posisi center back, dan Kelvin Verdong di posisi back kiri. Tapi apapun itu, peluang Indonesia untuk menembus ajang dunia ini masih belum tertutup. Garuda masih akan terus berjuang. Kita pun sebagai pendukung setia, jangan sampai cuma gara-gara kekalahan di laga kemarin, jadi nggak yakin lagi sama potensi Garuda. Ingat, PSSI dan seluruh elemen timnas nggak henti-hentinya buat menambah kekuatan squad Garuda sekarang ini. Jadi ya kita tinggal terus dukung kiprah tim Merah Putih apapun nanti hasilnya. Semangat Garuda! Terima kasih telah menonton!